Halo Sob, akhirnya balik lagi ke vlog Honda ADV 160 ini dan ini sudah waktunya untuk service kedua atau ganti oli kedua ya Sob kita ambil gratisannya ke dealer Ahas terdekat nah total di 3000 km ini atau 2 bulanan pemakaian keluhannya sih gak banyak Sob yaitu ya biasalah gerdek-gerdek bagian CVT itu suaranya ya tapi bukan rasanya dan ada satu yang sangat mengganjal nih menurut saya yaitu di bagian permesinannya Sob kita ngolong sedikit yaitu di bagian radiator atau di bagian pompa radiatornya ada kelihatan kayak rembesan bekas coolant ya Sob mungkin nanti kita cek itu apa penyebabnya dan bagaimana solusinya nah ini kita sudah sampai di Ahas langsung aja kita ke pendaftaran yah pas jam isi rahat lagi kok nunggu nih tapi gak apa-apa sih tempatnya enak juga kok nunggu free wifi dan ada coffee-nya juga adem tempatnya Sob nah itu udah masuk tuh kelihatannya motor saya tapi gak di depan mata Sob jadi susah buat ngerekamnya nah itu kelihatan si water pumpnya lagi di center-center Sob dan tadi sempat disemprot-semprot sama cairan injector cleaner juga kita lihat aja ya itu cuma di cleaning loh Sob nah udah kelar Sob ini motor udah di rumah lagi jadi tadi tuh cuma servis ringan ya Sob ganti oli dan jack water pumpnya tadi tapi hasil water pumpnya untuk pengecekannya mengejutkan sekali Sob ini akan saya tampilkan videonya nah persis seperti yang kita lihat tadi di Ahas itu cuma disemprot dan dibersihin aja gitu doang saya bisa Sob dan ini kelihatan kembali dia ada tetesan lagi di water pumpnya yaitu tetesan air radiator saya cuma butuh klarifikasi Sob ini water pump kondisi normal atau tidak tapi mereka tidak bisa menjawab tapi hanya menutupi dengan cara membersihkannya aja ini bukan solusi ini hanya menutupi masalah jadi menurut saya pribadi di water pump itu kan ada lubang kecil lubang kecil itu berfungsi untuk rilis tekanan air di saat dia terjadi pressure berlebih atau temperatur berlebih itu biasanya terjadi karena kualitas coolant yang kurang bagus dan memiliki titik didih yang kurang terlalu tinggi jadi saran dari teman-teman di forum itu adalah dengan cara biasanya menggunakan coolant yang lebih tinggi titik didihnya yaitu seperti merk Hippone atau merk Motul ya teman-teman dan Honda tidak hanya menerapkan rilis pressure air itu di motor ini aja Sob saya juga dulu pernah punya CB150R tapi bagusnya disitu dia punya selang kecil jadi arah air yang terbuang itu melalui selang itu tidak akan bleber-bleber gitu kelihatannya kayak ada bocor atau rembesan tapi dia khusus buang ke selangnya dan itu wajar di mobil pun ada so yang saya butuhkan hanyalah bagaimana mereka untuk melayani customer meyakinkan customer sehingga customer itu tidak merasa bingung confused seperti itu ya Sob jadi tolonglah belajar knowledge yang baik mengenai produknya ya jangan asal yaudahlah thank you Sob Terima kasih telah menonton! Terima kasih.